Hai guys, kembali lagi di channel JK Sehariangku Kali ini saya akan membahas mengenai Supermond 19 Februari terbesar dan paling terang di 2019 Jika Anda melewatkan Supermond pada bulan Januari lalu Maka Supermond minggu depan mungkin akan menebus Bulan pertama pada 19 Februari akan menjadi Supermond paling terang dan terbesar pada 2019 Muncul sekitar 10% lebih besar dari biasanya menurut sped.com baru-baru ini Bulan Purnama, bulan Februari dijuluki bulan salju Karena akan lebih dekat dalam orbitnya ke bumi Daripada titik lain manapun pada tahun 2019 Ini adalah salah satu dari 3 Supermond tahun ini Yang berikutnya akan berlangsung pada 21 Maret Hari yang sama dengan Spring Equinox Sebagai penghormatan untuk awal musim semi Bulan Maret secara tradisional disebut bulan cacing penuh oleh beberapa suku asli Amerika Menurut All Famers Almanaj Pengamat langit di daerah New Orleans Akan dapat melihat bulan Purnama bulan Februari di bulan Purnama Dan paling terang sekitar pukul 3 pagi pada tanggal 19 Februari mendatang Fenomena ini juga kadang disebut sebagai ilusi bulan Ilusi optik yang membuat bulan tampak lebih besar Di dekat cakrawala daripada di langit menurut sped.com Nama bulan salju berasal dari hujan salju yang biasanya lebat di seluruh Amerika Serikat Pada bulan Februari suku asli Amerika yang berada memiliki nama lain untuk Supermond Februari Herod menyebutkan sebagai bulan tulang Karena ia datang pada saat tahun ketika orang memiliki begitu sedikit makanan Sehingga mereka terpaksa makan subsum-sum tulang Menurut All Famers Almanaj Afifah Yamani, pengingat astronomi dari Komunitas Langit Selatan Bandung Mengatakan Supermond 19 Februari terjadi saat bulan mencapai jarak terdekat dengan Bumi 19 Februari nanti lebih dekat dari sebelumnya Setelah Supermond Mengacu pada kondisi bulan purnama saat berjarak dengan Bumi Dari Bumi, bulan akan berada di atas cakrawala sejak matahari terbenam Sampai fajar tiba, kesempatan baik untuk mengamati bulan dam Kawah-kawahnya, kata Afifah Saat Supermond, bulan akan lebih cemerlang berasaan persen dari purnama biasanya Ukuran pun terkesan membesar dengan kisaran kurang dari 10 persen Dampak Supermond umumnya dikaitkan dengan potensi pasang air laut secara maksimum Semoga informasi ini bermanfaat Sampai berjumpa lagi di channel CK Seharyanku Terima kasih telah menonton!